Feng Hao tahu bahwa King Meng kecil memiliki badan racun tertinggi. Selama kompetisi pendatang baru, dia adalah kartu truff yang digunakan Poison God Manor untuk memenangkan kejuaraan. Tidak perlu membicarakan kekuatannya, tidak banyak orang yang bisa menahan racunnya. Mungkin, hanya Feng Hao yang bisa mengatasinya dengan mudah. Bahkan Leng Yusen dan Remnan Sado saat ini tidak akan mudah menghadapinya. Baiklah, ayo pergi bersama. Feng Hao melirik wajah tegas King Wu dan mengingat identitas Little King Meng. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyetujuinya. Tidak ada yang berani menyentuh Little King Meng. Bahkan prefektur Nandou harus berpikir dua kali. Kalau tidak, mereka akan benar-benar menyinggung Poison God Manor. Adegan di kompetisi pendatang baru telah menyoroti identitas Little King Meng. Bahkan pelindung dari Poison God Manor harus berhati-hati. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Yang lebih dibesar-besarkan adalah jika hal itu tidak terjadi, gadis kecil ini akan berpartisipasi dalam kompetisi pendatang baru dan bersaing dengan para elit dari berbagai prefektur dan kekuatan. Dia? Berapa umurnya? Ah! Kemudian, tanpa ragu-ragu, kerumunan itu berpencar dan pergi ke Kediaman Kaisar satu per satu. Tidak diragukan lagi ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Kediaman Kaisar. Terutama ketika mereka melihat patung di aula atas, semua orang menjadi bersemangat. Ini adalah Nenek Mo yang Kediaman Kaisar, Dewa Ketiadaan. Tuan Pelindung. Nada bicara Feng Hao penuh hormat, dan Dong Fang Zheng tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Setelah memberi salam sopan, Dong Fang Zheng membawa mereka ke formasi teleportasi yang menuju ke benua Tianwu. Sepanjang jalan, kerumunan tidak bisa tidak terkejut. Karena Feng Hao sebenarnya bisa bertemu dengan tokoh penting Kediaman Kaisar ini. Ketika penguasa Kediaman Kaisar tidak berkuasa, dia adalah pemimpin Kediaman Kaisar. Suemo berjalan di belakang, matanya berbinar seperti gambar bintang di langit. Di dalamnya, ada bintang-bintang yang berputar. Ekspresinya serius seolah sedang menghitung sesuatu. Mungkinkah itu karena dia memiliki tubuh delapan lubang? Setelah beberapa saat, wajahnya dipenuhi keringat, dan dia tampak sedikit sakit saat dia bergumam di dalam hatinya. Jelas, fakta bahwa Feng Hao dapat memiliki hak istimewa membuat mereka curiga. Dentang Dengan sekejap, pintu sederhana dan tanpa hiasan terbuka, dan barisan besar muncul di depan Feng Hao. Dia tidak asing dengan formasi ini. Itu mirip dengan formasi transportasi di kota Kaisar benua Tianwu. Hanya saja garis pada formasi ini lebih rumit. Sekilas saja, gambaran samar muncul di benak Feng Hao. Samar-samar, itu adalah diagram arrai. Kalian, hati-hati di benua surga bela diri. Dong Fang Zheng melirik Xie Yandong dan yang lainnya sebelum dia membuka mulut dan memperingatkan mereka. Yang terakhir secara alami mengangguk setuju, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Berdengung Dengan suara mendengung, Feng Hao dan rombongannya menghilang dalam deretan cahaya yang menyelaukan. Fiu! Dong Fang Zheng menghela napas panjang. Alisnya sedikit dirajut. Setelah menutup pintu, dia segera pergi. Gemuruh, gemuruh. Bang, bang, bang. Mengaum. Ledakan, suara benda berat pecah, dan auman binatang bergema tanpa henti. Semua ini berawal dari monster berkepala tiga di atas tirai bintang. Ular piton raksasa itu menggigit tirai bintang dengan mulutnya yang besar dan merobeknya dengan sekuat tenaga. Ekornya yang besar menghantam tirai bintang, menciptakan riak yang menyerupai permukaan danau. Angin kencang menderu-deru. Orang-orang di kejauhan sudah mundur ke titik di mana mereka tidak lagi terlihat. Mereka berada ratusan mil jauhnya, dan mereka masih perlu menggunakan Marsial Yuan untuk bertahan. Dari sini terlihat betapa dahsyatnya gempa susulan. Jika orang-orang ini berada di tengah badai, mereka mungkin akan tercabik-cabik. Adapun monster mirip iblis dan anjing iblis, mereka juga sangat ganas. Mereka jauh lebih kuat dari yang dibayangkan orang-orang ini. Mereka menyerang penghalang bersama-sama, dan setelah beberapa hari, penghalang yang awalnya seperti tirai bintang jelas melemah satu lapisan. Tentu saja, ini bukan karena mereka bertiga. Ratusan orang ini tidak berhenti sama sekali. Adapun sepuluh orang di langit, tiga di antaranya memiliki saint skills, dan tujuh di antaranya belum menguasai saint skills. Mereka bergantian bertukar pukulan, itulah sebabnya ada efek yang begitu besar. Sepertinya klan Feng tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Di kejauhan, beberapa orang berdiskusi dengan perasaan campur aduk. Pada tahun-tahun ini, berbagai kekuatan di benua langit bela diri telah membicarakan tentang klan Feng. Mereka semakin berkuasa dan menarik perhatian dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa klan Feng, yang telah memasuki dunia primordial, akan menghadapi bencana yang begitu dahsyat. Saya kira tidak demikian. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan menggelengkan kepalanya dan menolak pandangan orang tersebut. Dia kemudian berkata, selama kejeniusan klan Feng masih ada di sini, klan Feng pasti akan bangkit kembali suatu hari nanti. Terlebih lagi, pada saat itu, saya khawatir akan lebih mengejutkan lagi. Kalimat ini menyebabkan semua orang setuju dengannya. Mereka semua mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Itu benar. Kalau tidak, mengapa kekuatan misterius ini ingin berurusan dengan klan Feng? Seseorang bergumam pelan, melihat para ahli ditirai bintang di kejauhan, matanya dipenuhi kengganan. Apa perbedaan antara adegan ini dan aliansi cahaya saat itu? Leluhur tua, patriark, energi susunan besar hanya dapat bertahan sekitar 20 hari. Utusan itu datang sekali lagi. Hal ini tidak menyurutkan semangat leluhur tua klan Feng dan yang lainnya. Sebaliknya, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi tidak takut mati. Demi kelangsungan klan, pengorbanan mereka juga tidak sia-sia. Ini tentang waktu. Ditirai bintang, melihat penghalang tipis di bawah, orang di tengah tiba-tiba berhenti. Ular piton itu ditarik kembali, dan dua lainnya juga berhenti. Kepala, apakah kamu akan menggunakan benda itu? Mata lelaki tua berhidung elang itu bersinar karena kegembiraan. Sudut mulutnya membentuk senyuman haus darah. Suruh mereka berhenti. Orang yang memimpin dengan ringan menganggupkan kepalanya. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan benda hitam pekat dari cincinnya. Itu adalah benda berbentuk kerucut dengan ujung tajam di bagian bawah. Itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin, memberikan dampak visual kepada orang-orang seolah-olah bisa menembus apapun. Penusuk-penusuk langit. Melihat objek seperti itu, mata para ahli mortal Saint Rilem di sekitarnya berkilat keheranan. Ini adalah objek yang sangat terkenal. Itu sudah muncul berkali-kali di masa lalu. Namun, hanya kekuatan super yang memilikinya. Misalnya, hanya dua atau tiga kekuatan besar di dunia primordial yang memilikinya. Sky Piercing Owl ini, seperti namanya, bisa menembus langit. Dan fungsinya adalah untuk menerobos hambatan. Sekarang, aktifkan Sky Piercing Owl dengan seluruh kekuatanmu dan hancurkan penghalang ini. Setelah orang yang memimpin selesai berbicara, energi yang menyelaukan tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan mengalir ke Sky Piercing Owl di tangannya. Tiba-tiba, Sky Piercing Owl bertambah besar beberapa kali lipat dan terus berputar. Dari jauh, tampak seperti pusaran hitam pekat. Dengan aura yang sangat dingin, tiba-tiba ia bertabrakan dengan tirai bintang. 1452 Rumbel, Heaven Piercing Owl yang besar berputar seperti lubang hitam tanpa dasar, memancarkan aura menakutkan yang membuat orang gemetar ketakutan. Ia jatuh dengan keras, membombardir tirai bintang yang seperti danau. Seketika, itu seperti batu yang menghantam danau, menimbulkan ribuan ombak. Karena itu, Heaven Piercing Owl juga menabrak tirai bintang sejauh 10 meter penuh, menciptakan pusaran air besar. Seluruh area itu tenggelam, penusuk tajam itu berputar sangat cepat, bergesekan dengan tirai bintang, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Suaranya seperti suara kaca yang bergesekan, membuat orang merasa tidak nyaman. Banyak orang dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah menjadi pucat, tanpa sadar menggunakan energi untuk menutup telinga mereka. Suara ini seperti suara setan. Setelah mendengarnya, leluhur klan Feng dan kelompok tetua bergegas keluar dari ruang pertemuan. Mereka mengangkat kepala dan melihat pemandangan di tirai bintang. Itu, mungkinkah itu penusuk-penusuk surga yang legendaris? Wajah Feng Zhentian sedikit pucat, dan dia bergumam dengan susah payah. Senjata pembunuh hebat semacam ini juga disebutkan dalam buku kuno klan Feng. Banyak kekuatan seperti klan Feng dihancurkan oleh Heaven Piercing All. Untungnya, orang ini hanya berada di alam Mortal Sein. Jika dia berada di puncak Great Sein Realm, dia hanya membutuhkan satu serangan untuk menghancurkan tirai bintang yang sebelumnya tidak rusak. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa itu adalah senjata pembunuh hebat yang berspesialisasi dalam menahan susunan pertahanan, semua orang terkejut, dan wajah mereka menjadi sedikit pucat. Putra Klan Feng Nenek moyang klan Feng menekan berbagai emosi di dalam hatinya, membuka mulutnya, dan mengeluarkan teriakan nyaring yang menggema di setiap sudut markas klan Feng. Sudah waktunya bagi kita untuk bertarung dengan nyawa kita yang dipertaruhkan. Jangan biarkan siapapun meremehkan klan Feng kita. Bahkan jika kita mati, kita akan menyeret seseorang ke bawah bersama kita, dan membiarkan semua orang melihat kekuatan klan Feng. Anak laki-laki Pidatonya yang berapi-api membangkitkan semangat dan kepahlawanan di hati setiap orang. Mereka semua meraung keras, dan mata mereka menjadi merah. Energi Marsial Yuan melonjak kemana-mana, mewarnai langit dan bumi menjadi berbagai warna. Meskipun mereka takut mati, semua orang tahu bahwa meskipun mereka memilih untuk menyerah, mereka pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak dapat menyeret orang itu ke bawah. He he, ingin mati bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Di langit berbintang, lelaki tua berhidung bengkok itu tertawa sinis. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang kering. Matanya memancarkan cahaya haus darah saat dia melihat murid-murid Feng yang bersemangat di bawah seolah-olah mereka adalah mangsanya. Hanya pemimpinnya yang mengerutkan alisnya. Namun, tangannya tidak berhenti bergerak. Tujuannya bukan untuk menghancurkan klan Feng, tapi untuk mengendalikannya. Baginya, tidak ada gunanya menghancurkan klan Feng. Sebaliknya, jika Feng Hao mendengar berita itu, dia pasti tidak akan dengan bodohnya keluar untuk mati. Dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi baru dan seharusnya masih berada di tempat pencerahan Dao. Selama kita mengendalikan klan Feng dalam bulan ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kilatan tajam melintas di matanya. Sambil berpikir, dia mempercepat kecepatan putaran Heaven Piercing All. Segera, suara yang menusuk telinga semakin keras, menyebabkan semua orang di dekat dan jauh merasa cemas. Ketika Feng Hao dan yang lainnya bergegas kembali, mereka melihat pemandangan ini. Heaven Piercing All yang besar hancur seperti meteorit, membentuk kawah besar di langit berbintang. Angin bersiul menyapu, dan langit serta bumi di sekitarnya berubah warna. Markas besar klan Feng juga berada dalam keadaan kacau. Masyarakat di kawasan itu sudah dievakuasi, dan tanah pun berguncang hingga retak. Segera, gelombang kemarahan melonjak ke langit. Sepasang mata Feng Hao langsung berubah menjadi merah padam, tanpa sedikitpun warna lain. Seperti lautan darah, ia dipenuhi aura dingin yang kejam dan menusuk. Niat bertarung yang mengamuk menyembur keluar, mengoyak ruang di sekitarnya. Dia seperti dewa iblis saat dia melangkah maju, berjalan menuju sisi lain. Iya-iya. Orang pertama yang menyadarinya tentu saja adalah sepuluh orang yang berdiri di langit. Mereka memiringkan kepala dan melihat wajah yang terpatri dalam benak mereka. Segera, keheranan melintas di mata mereka. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Inilah tujuan mereka datang ke sini, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya. Namun, bukankah Feng Hao masih berada di Tao Comprehension Ground? Kemudian, fluktuasi yang muncul dari tubuh Feng Hao tidak lebih lemah dari mereka. Ini adalah hal yang paling mengejutkan mereka. Budidaya Feng Hao adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Selama turnamen pendatang baru, dia hanyalah orang suci fana orde pertama. Tapi sekarang, baru sebelas bulan berlalu, dan budidayanya sudah tidak lebih lemah dari mereka. Bukankah ini berarti dia sudah berada di puncak alam suci fana? Bagaimana ini mungkin? Mata orang yang memimpin kelompok itu tanpa sadar melebar. Gerakan tangannya juga melambat, menyebabkan leluhur klan Feng dan yang lainnya menoleh. Menyadari gerakan aneh mereka, mereka mengikuti garis pandang mereka dan melihat seorang pemuda berpakaian biru berjalan mendekat seperti dewa iblis. Dia masih sangat muda, tapi wajahnya dipenuhi tekat yang teguh. Bahkan, ia sempat melontarkan perasaan bahwa ia pernah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Sosoknya tinggi dan auranya sangat deras. Kemanapun dia pergi, ruang angkasa akan terkoyak. Seolah-olah dunia ini tidak mampu lagi menampung keberadaannya. Cahaya hitam pekat yang terungkap sangat menakutkan dan mengerikan. Itu Feng Hao. Feng Heng, yang telah menjadi salah satu tetua tertinggi klan Feng, berteriak keras. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Mereka menghabiskan beberapa hari terakhir dengan perasaan yang rumit. Di satu sisi, mereka berharap Feng Hao akan kembali dengan keajaiban, namun di sisi lain, mereka tidak ingin Feng Hao kembali. Namun, pada saat ini, ketika mereka melihat Feng Hao muncul dalam sosok ahli seperti itu, bahkan leluhur klan Feng dan yang lainnya pun sangat bersemangat. Itu dia. Dia kembali. Dia di sini untuk menyelamatkan kita. Karena penusuk penghancur surga telah berhenti, orang-orang di markas klan Feng melihat pemandangan ini di langit berbintang. Segera, banyak orang berseru dan generasi tua berlinang air mata. Dia kembali. Hao er. Karena seruan di luar, Qiong Su dan Yu Ning juga keluar. Ketika mereka melihat Feng Hao yang luar biasa dan mengesankan, mereka begitu tersentuh hingga air mata mengalir di pipi mereka. Faktanya, semua orang, termasuk Qiong Su, menantikan kembalinya Feng Hao untuk menyelamatkan klan Feng. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Setelah menyaksikan adegan ini, emosi semua orang mulai mendidih. Beberapa generasi muda bahkan mulai berteriak kegirangan. Dalam hati mereka, Feng Hao tidak diragukan lagi adalah panutan mereka, tujuan yang mereka perjuangkan sepanjang hidup mereka. Feng Hao dari klan Feng telah kembali. Keajaiban telah kembali. Ketika orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan di mulut mereka. Namun, banyak orang juga memperhatikan bahwa Feng Hao saat ini bukan lagi Feng Hao sebelumnya. 1453 Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pemuda itu berjalan selangkah demi selangkah, membawa serta ledakan memekakan telinga yang mengejutkan langit dan bumi. Tatapan semua orang terfokus padanya. Dia mengabaikan ratusan ahli alam suci fana dan langsung menuju ke sepuluh ahli teratas. Mata merah darahnya menatap dingin ke arah mereka seolah sedang melihat orang mati. Sepuluh orang suci fana puncak. Sekilas, Feng Hao punya ide. Pada saat yang sama, dia menyimpulkan bahwa sepuluh orang ini pastinya bukan dari dunia primordial. Dengan kata lain, mereka adalah kaki tangan prefektur Nandou. Saat dia memikirkannya, cahaya tajam melintas di mata merah darahnya. Di belakangnya, Kiong Linger dan wanita lainnya, serta Xia Yandong dan yang lainnya, auranya berfluktuasi saat mereka mengikuti perlahan. Mereka berdiri tidak terlalu jauh darinya, dipenuhi aura dingin yang membuat orang lain merasa takut. Bakat mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang ini. Mampu memasuki Sagelihaven Academy sudah membuktikan bahwa mereka luar biasa. Terlebih lagi, bahkan di Akademi Sagelihaven, keberadaan mereka berada di puncak. Jumlah orangnya tidak banyak, hanya sepuluh orang, tetapi semua orang dapat melihat bahwa mereka luar biasa. Yang paling mengejutkan mereka adalah ada seorang gadis kecil yang baru berusia beberapa tahun di antara mereka. Menghadapi ratusan orang suci fana, gadis kecil itu tidak mengalami demam panggung sama sekali. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan hal ini dan dia memancarkan aura yang mengesankan. Dia memiliki badan racun tertinggi dan tidak takut pada siapapun. Ketika racun itu meletus, bahkan orang suci agung pun tidak akan mampu menahannya kecuali mereka memiliki ensiklopedia pengobatan bermutu tinggi. Namun, jelas sekali tidak ada seorang pun di sini yang memiliki ensiklopedia pengobatan bermutu tinggi. Kalau tidak, sebagai master, mengapa mereka menggunakannya untuk misi seperti itu? Misi ini tidak mudah. Jika mereka ditemukan, mereka pasti akan ditinggalkan dengan kejam oleh prefektur Nandou. Itulah mengapa mereka bekerja sangat keras, ingin mengendalikan klan Feng sebelum Feng Hao keluar dari pengasingan. Kamu adalah Feng Hao. Yang pertama berbicara adalah lelaki tua berhidung bengkok. Dia memandang Feng Hao dengan tatapan suram. Cahaya ilahi berputar di matanya seolah dia ingin melihat melalui Feng Hao. Dia masih tidak mau percaya bahwa seseorang yang masih menjadi sage mortal tingkat pertama 11 bulan yang lalu sebenarnya bisa berdiri di level yang sama dengannya. Ini terlalu mengejutkan, dan 10 dari mereka merasa sulit menerimanya. Kalian semua harus mati. Feng Hao tidak memperhatikannya. Matanya yang merah darah menyapu 10 orang itu, dan dia melontarkan kata-kata yang menusuk tulang dan mematikan. Dia hampir bisa membayangkan bahwa jika dia tidak kembali tepat waktu, klan Feng akan dihancurkan ketika dia mendengar berita itu. Dia benar-benar tidak bisa dimaafkan. Apa katamu? Mendengar kata-kata ini, lelaki tua berhidung bengkok itu sedikit terkejut. Segera, kemarahan yang mengerikan muncul dari hatinya. Bajingan kecil, begitu aku menangkapmu, aku pasti akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Guk. Dia membentuk segel tangan, dan ki besar menyebar, mengembun menjadi anjing iblis berwarna hijau muda. Tingginya lebih dari 10 meter, seperti binatang raksasa purba. Aura ganas menyapu ke segala arah, menginjak-injak ruang. Dengan aura yang agung, ia menerkam ke arah Feng Hao, ingin mencabik-cabiknya. Segel telapak membalik langit. Feng Hao tidak panik sama sekali. Matanya tanpa emosi, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Seperti dewa ilahi yang turun, tangannya berubah menjadi bayangan, mengembun sesuai dengan sky flipping palem seal yang sempurna. Dalam sekejap, tangan seperti gunung terkondensasi. Itu seberat gunung, dan aura luas menyebar. Seluruh ruangan berguncang, dan retakan menyebar hingga ratusan meter. Tekanan besar memaksa para orang suci fana di sekitarnya untuk mundur, dan orang-orang yang berada di kejauhan jatuh ke tanah, memar dan bengkak. Segel. Dia mengeluarkan suara dingin, dan dengan sedikit tekanan di tangannya, tangan hitam pekat seperti gunung itu menekan anjing iblis besar itu. Gemuruh. Kembang api meledak. Di bawah tatapan semua orang, anjing iblis yang terkondensasi dari skill Saint Mortal kelas 9 langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi badai yang mendatangkan malapetaka. Semua orang tercengang, dan bahkan sepuluh ahli hebat pun sedikit terkejut. Meskipun mereka bisa merasakan aura Feng Hao tidak kalah dengan mereka, tidak ada yang mempercayainya. Tapi sekarang, tidak diragukan lagi terbukti bahwa Feng Hao benar-benar memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan mereka. Dengan kata lain, dalam waktu kurang dari setahun, dia telah berubah dari seekor domba kecil yang bergantung pada belas kasihan mereka menjadi seekor harimau yang ganas. Gemuruh. Feng Hao tidak ragu-ragu. Dengan dorongan tangannya, tangan hitam pekat itu menghantam lelaki tua berhidung bengkok itu. Bajingan. Orang tua berhidung bengkok itu menjadi pucat karena ketakutan. Energi melonjak, menyapu ruang saat dia menyerang dengan sekuat tenaga ke arah tangan raksasa itu. Dia ingin bertarung sampai mati. Namun, serangannya sama sekali tidak berguna. Semuanya hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya hancur menjadi kabut darah. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Pada saat ini, pupil mata semua orang di dekat dan jauh telah melebar saat mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mundur. Pemimpin kelompok adalah yang pertama bereaksi. Dengan teriakan yang dalam, dia memandang Feng Hao, yang perlahan mendekati mereka. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia mengutuk. Berengsek. Bahkan dia sendiri tidak menyadari ada sedikit getaran dalam suaranya. Semuanya, serang bersama dan bunuh dia. Dia meraung histeris. Dia juga melepaskan saint skill-nya, grit piton, dan menghantam Feng Hao. Segera, delapan orang yang tersisa tidak berani ragu. Satu demi satu, mereka mengeksekusi keterampilan bela diri terkuat mereka dan menyerang Feng Hao. Dalam sekejap, seluruh ruangan hancur seperti cermin retak. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ratusan orang suci fana di sekitarnya juga mulai bergerak. Pemandangan itu benar-benar seperti akhir dunia. Aura kekerasan menghancurkan segalanya dan melonjak seperti arus deras. Menyerang. Joan of Arc dan yang lainnya secara alami tidak terbuat dari tanah liat. Masing-masing dari mereka menunjukkan kelebihannya masing-masing. Long Yue Guan meraung saat dia menyerang ratusan orang dan memulai pembantaian. Tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap, seperti binatang buas yang menerkam kawanan domba. Kemanapun dia pergi, pasti ada hujan darah. Lautan api Xie Yandong menyebar. Dia seperti gunung berapi super yang meletus. Energi seperti magma merah-merah itu menghancurkan segalanya. Serangan-serangan yang datang itu semuanya dilahap oleh gelombang magma. Mereka hanya mampu muncul dari permukaan. Yan King seperti wanita petir. Dengan satu pemikiran, langit dan bumi berubah warna. Awan gelap bergulung dan guntur menderu. Dia mengarahkan jari-jarinya dan sambaran petir putih turun seperti hujan, menghancurkan segalanya dan menyebabkan para ahli mortal Xiein bergegas pergi seperti tikus. Namun, Kiong Lingar dan Ge Hong lah yang berkontribusi paling besar dalam pertempuran ini. Keduanya bertugas membantu. Meskipun mereka tidak membunuh siapapun, tanpa bantuan mereka, mereka tidak akan bisa membunuh musuh mereka tanpa keraguan. 1454 Gemuruh, gemuruh. Seluruh dunia bergemuruh saat bumi retak dan langit runtuh. Gelombang energi besar bertabrakan di langit, menghancurkan segalanya. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Di tengah gelombang energi yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya, ada beberapa sosok mirip iblis yang bergerak, menuai kehidupan satu demi satu. Ini adalah pembantaian, pembantaian sepihak. Para orang suci fana Orde kelima atau ke enam itu tidak mampu melakukan perlawanan apapun di bawah serangan sembilan orang itu. Mereka semua hancur berkeping-keping, mati tanpa mayat utuh. Hanya jeritan sedih mereka yang membuktikan bahwa mereka pernah ada. Saat ini, tidak satu pun dari mereka yang menahan diri. Bahkan mereka yang melarikan diri ke ruang cahaya mengalir di bantai satu demi satu. Adegan ini membuat Base Camp Clan Feng tercengang. Mereka yang berada di kejauhan juga tercengang, tidak bisa bereaksi sama sekali. Itu karena mereka masih terlalu muda, terutama King Meng kecil. Matanya hitam pekat dan seluruh tubuhnya diselimuti aura hitam. Dia seperti iblis kecil. Racunnya yang seperti tinta menyebar dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan terkorosi menjadi sampah, tidak meninggalkan apapun. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bahkan Xiaoyan Dong dan yang lainnya merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Meski sudah siap mental, mereka tetap kaget, apalagi yang lain. Di sisi lain, Feng Hao bertarung melawan sembilan ahli Pic Mortal Sein. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan ada lapisan air kuning yang menyelimutinya. Langit dan bumi murni Yuan Qi mengalir ke dalam dirinya, menyebabkan auranya melonjak lebih jauh, jauh melebihi sembilan. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Seni penyegelan tertinggi. Ini adalah seni ilahi. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao menggunakannya. Dalam sekejap, cahaya kemasan di tubuhnya tampak mengeras, menutupi seluruh tubuhnya dengan rapat. Cahaya terang tampak seolah-olah dia mengenakan baju besi ilahi. Langit membalik palem. Dia masih menggunakan versi sempurna dari Heaven Flipping Handprint. Namun, cetakan tangan penyegel setan tertinggi saat ini hanya dapat mendukung peningkatan kekuatan sepuluh kali lipat. Jika dia menggunakannya lagi, tubuhnya akan meledak, belum lagi membunuh musuh. Telapak tangan hitam pekat yang tiba-tiba bertambah kuat seperti tangan dewa dari zaman kuno, menghancurkan segalanya. Terlepas dari apakah itu ular piton atau iblis yang menerkam, mereka semua dihancurkan oleh telapak tangan besar itu. Setelah jeda sebentar, rasanya seperti kereta perang kuno terguling. Tekanan yang sangat besar dan kuat menyebar. Selama ditekan, akan ada satu orang yang tertimpa. Tidak ada sedikitpun perlawanan. Semua pertahanan dan serangan sia-sia. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Belum lagi mereka, bahkan jika itu adalah soteran battle divine fisik dengan level yang sama, Feng Hao masih bisa menyapu bersihnya, apalagi kentang goreng seperti mereka. Namun, apa yang tampak normal di matanya sangat berbeda di mata orang-orang klan Feng di bawah dan orang-orang di kejauhan. Kekuatan orang-orang ini terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan jika mereka tidak berada di alam suci agung yang legendaris, mereka pasti berada di puncak alam suci fana. Dalam hati setiap orang, mereka sudah berada di puncak keberadaan, dan masing-masing dari mereka dapat menyapu seluruh benua langit bela diri. Secara khusus, ada tiga orang yang telah menguasai saint skill yang legendaris. Namun, sekarang mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun di tangan Feng Hao, yang baru berusia dua puluhan. Bagaimana mereka bisa tenang dalam situasi seperti ini? Poin paling mendasar adalah Feng Hao telah bergegas dari alam Wu Huang ke puncak alam suci fana hanya dalam beberapa tahun. Tidak ada keraguan tentang ini, karena ora Feng Hao tidak kalah dengan mereka sama sekali. Ya Tuhan, ini baru beberapa tahun, bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Orang-orang di kejauhan berseru dan berteriak bahwa itu tidak mungkin. Bahkan jiwa mereka gemetar. Dengan sapuan seperti itu, mungkinkah dia telah maju ke alam suci agung? Ya Tuhan, seorang suci agung berusia dua puluhan. Tidak ada yang bisa menerimanya. Mereka tercengang dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Untungnya, kita tidak berurusan dengan klan Feng. Ini adalah suara semua orang di kejauhan, dan mereka semua diam-diam bersuka cita. Jika tidak ada contoh aliansi cahaya, pasti tidak akan seperti ini. Setelah kejadian ini, kemungkinan besar tidak ada yang berani berpikir dua kali. Jenius ajaib dari klan Feng ini tidak boleh tersinggung. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi bencana bagi seluruh klan. Begitu saja, para ahli ini, yang awalnya sama kuatnya dengan para prajurit dan jenderal surgawi yang turun dari dunia abadi, sangat rentan di tangan dia dan rekan-rekannya. Adegan ini terpatri dalam jiwa mereka, dan mereka tidak berani melupakannya. Tak perlu dikatakan lagi, para murid klan Feng di markas klan Feng sangat bersemangat. Bahkan orang-orang dari generasi tua pun sangat bersemangat. Bibir mereka gemetar, dan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka tidak dapat berbicara. Sedangkan bagi generasi muda, mereka malah lebih heboh. Ada sedikit kerinduan di kedalaman mata mereka. Meskipun Feng Hao berasal dari generasi yang sama dengan mereka, dalam hal kekuatan, ada perbedaan besar. Tidak ada yang cemburu karena mereka tidak bisa cemburu sama sekali. Bahkan mereka yang memiliki pembuluh darah kaisar, mereka tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti mereka, yang memiliki pembuluh darah kaisar yang tipis. Leluhur Feng dan yang lainnya, yang awalnya ingin membuka formasi dan keluar untuk membantu, juga berhenti. Mereka berdiri di depan aula pertemuan, dan mereka begitu bersemangat hingga tidak dapat berbicara. Pada saat ini, semua kata tampak sangat pucat, dan tidak dapat menggambarkan keadaan pikiran mereka saat ini. Segala sesuatu yang terjadi sejak Feng Hao pertama kali memasuki klan Feng terlintas di benak mereka seperti film. Pemuda lemah di masa lalu kini telah menjadi ahli tertinggi, orang nomor satu di klan Feng. Dia, tidak hanya akan menjadi orang nomor satu di klan Feng, tapi juga orang nomor satu di ras manusia. Mata ketiga tetua, yang mengetahui identitas Feng Hao, tidak tenang. Ini karena bahkan dalam catatan kuno, tidak ada Master of the Void Martial Teknik yang bisa mencapai level ini pada usia 20 tahun. Tidak lama kemudian, pembantaian sepihak ini dengan cepat menjadi sunyi. Beberapa orang yang melarikan diri juga dibunuh oleh Dragon Moon Pass, Xie Yandong, dan Yan King satu persatu. Sepuluh orang di sisi ini juga hampir semuanya dibunuh oleh Feng Hao. Ledakan. Saat tangan raksasa itu jatuh, orang lain terhempas ke dalam kabut darah. Tubuhnya meledak, dan hanya sebagian sisa tulang yang berjatuhan. Kemudian, mereka juga tertimpa angin kencang. Saat ini, hanya pemimpinnya yang tersisa. Ini juga karena Feng Hao sengaja membiarkannya hidup, agar dia bisa bertahan hidup. Saat ini, wajahnya pucat saat dia melihat Feng Hao, yang perlahan mendekat. Matanya penuh keheranan. Dia awalnya berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendalinya, tetapi dia tidak berharap Feng Hao keluar dari pengasingan terlebih dahulu. Ia juga tidak menyangka Feng Hao bisa meraih prestasi seperti itu dalam waktu kurang dari setahun. Bicaralah, di mana ayahku? Feng Hao bertanya dengan lemah tanpa emosi sedikitpun. 1455 Dalam waktu kurang dari 10 menit, pemandangan seperti hari kiamat menjadi tenang. Hanya bau darah yang terus menyebar, mengingatkan semua orang bahwa pemandangan tadi bukanlah ilusi. Pemimpinnya tidak berbicara. Sebaliknya, dia sepertinya sudah menyerah untuk melawan dan menenangkan diri. Melihat Feng Hao, matanya bersinar dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Dia kalah di tangan seorang pemuda berusia 20-an. Bakat dan bakat yang kejam. Dia tampaknya semakin memahami mengapa para petinggi begitu ingin membunuh Feng Hao. Siapa yang berani membiarkan orang seperti itu tetap hidup? Kamu bajingan? Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Di kejauhan, tangan Long Yue Guan masih berlumuran darah. Dia meraung dengan aura ganas. Ditambah dengan pakaiannya yang robek dan tubuhnya yang penuh bekas luka, dia tampak seperti binatang yang mengamuk. Qiong Ling Er dan yang lainnya berkumpul di sekelilingnya dengan tatapan tidak ramah. Mereka semua memahami pentingnya Feng Chen untuk menghadapi Feng Hao. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan Feng Chen, Feng Hao mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. He he. Pemimpin itu memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan tertawa sinis. Dia berkata kepada Feng Hao, Jangan terlalu senang. Kamu tidak akan bisa bahagia lama-lama. Bang, bang, bang. Feng Hao tidak ragu-ragu. Dengan lambayan tangannya, cetakan tangan raksasa di langit turun. Tekanan saja sudah cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Feng Hao tidak merasakan kegembiraan apapun setelah membunuh semua orang. Sebaliknya, dia sangat acuh-ta'acuh, tanpa suka atau duka. Fiuh. Dia menghela nafas, dan cahaya dingin muncul di matanya. Tidak peduli apa alasannya, kamu tidak perlu berada di prefektur Nandou. Bahkan jika dia adalah raksasa umat manusia, dia tidak akan berbelas kasihan kepada mereka yang berani menyerang keluarganya. Ini adalah sumber masalah. Sekalipun dia rela melepaskannya, sumber masalah ini tidak akan membantunya di saat bahaya. Sebaliknya, kemungkinan besar dia akan menggunakan cara curang. Membiarkannya hidup-hidup juga merupakan momok. Dia harus tersingkir. Iya. Saat dia memikirkan hal ini, perasaan yang menyebabkan bulu-bulu di tubuh Feng Hao berdiri tiba-tiba menyebar. Pupil matanya menyusut saat dia melihat sosok hitam pekat perlahan berjalan keluar dari ruang cahaya yang mengalir di dekatnya. Sosok itu menerobos ruang angkasa dan memberikan dampak visual kepada orang-orang seolah-olah seluruh dunia sedang diinjak-injak. Ini adalah seorang pria yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh energi cair seperti tinta. Penampilannya sangat mudah dan mirip dengan Feng Hao. Setiap tindakannya memiliki kekuatan yang tak terlukiskan yang dapat mempengaruhi dunia dan mengintimidasi hati seseorang. Lebih penting lagi, energi seperti tinta di tubuhnya dipenuhi dengan perasaan tidak menyenangkan, menyebabkan seseorang tanpa sadar merasakan rasa jijik dari lubuk hatinya. Itu kamu. Hati Feng Hao bergetar, dan kata-katanya penuh kejutan. Orang yang keluar dari ruang cahaya yang mengalir sebenarnya adalah putra cahaya suci yang dikejar Huang Tianyun. Dalam dua tahun terakhir, tidak ada kabar dari Huang Tianyun, yang berarti mereka belum dapat menemukan keberadaan putra cahaya suci. Siapa sangka putra cahaya suci belum pergi jauh dan sebenarnya bersembunyi di benua langit bela diri. Dan kali ini, ketika masalah dengan keluarga Feng menyebabkan keributan, dia muncul. Dia bersembunyi di kegelapan sampai sekarang. Pewaris Dewa Ketiadaan Mata putra cahaya suci benar-benar hitam, tanpa sedikitpun warna lain. Mereka dipenuhi dengan aura hitam yang memuakan saat dia bergumam pelan. Orang lain tidak dapat melihat melalui Feng Hao, tetapi bagaimana dia bisa melupakan fluktuasi energi yang menekannya. Mundur. Feng Hao berteriak. Pada saat yang sama, dia mengedarkan seni penyegelan iblis tertinggi dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, seolah-olah dia mengenakan baju besi ilahi, membuatnya tampak sangat heroik. Saudara Hao Meskipun Joan of Arc dan gadis-gadis lainnya khawatir, mereka tidak berani pamer saat ini. Bersama yang lain, mereka mundur seribu meter dan menatapnya dengan cemas. Orang yang keluar memberikan tekanan tanpa bentuk kepada semua orang. Bahkan orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya dapat merasakan aura yang menggetarkan jiwa. Tanpa diragukan lagi, putra suci cahaya, yang telah menghilang begitu lama, sudah pasti melampaui alam orang suci fana. Pada saat ini, hati semua orang berdebar-debar, terutama anggota keluarga Feng yang bersorak. Hati mereka yang bersemangat telah menjadi tenang. Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King semuanya akrab dengan putra cahaya suci. Dalam pertempuran di dunia asal, mereka bertiga bergandengan tangan dengan Feng Hao, dan binatang iblis berhasil menakutinya. Dari sini terlihat betapa luar biasa dia. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi muncul dalam kondisi yang lebih kuat. Saya sangat terkejut Anda bisa membuang sampah itu. Tampaknya Anda juga mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Suara putra cahaya suci serak dan memekakkan telinga. Tidak mungkin untuk mendengar gejolak emosinya. Namun, dalam kata-katanya, ratusan orang suci fana dan sepuluh ahli teratas semuanya tidak berguna, dan keberadaan mereka hanya membuang-buang makanan. Selain itu, dia tampaknya tidak terkejut sama sekali dengan peningkatan Feng Hao. Sebaliknya, dia merasa jijik. Feng Hao tidak berbicara, matanya dingin saat tangannya berubah menjadi bayangan dan mulai membentuk segel tangan yang menjungkir balikan langit. Ia tak berani gegabuh menghadapi seseorang yang sudah seperti musuh lama. Terlebih lagi, putra cahaya suci memberinya perasaan yang sangat berbeda. Seolah-olah, dia bukan lagi putra suci cahaya dari sebelumnya. Gemuruh. Segera setelah segel tangan menjungkir balikan langit terbentuk, seluruh dunia meledak. Aura besar menyebar, dan ruang di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit. Ini. Melihat segel tangan yang menjungkir balikan langit dan fluktuasi yang familiar, pupil putra cahaya sedikit melebar. Sedikit ketakutan muncul di kedalaman matanya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, Aku tidak menyangka dia telah mewariskan kedua seni rahasia ini kepadamu. Namun, kamu masih jauh dari tandinganku saat ini. Segel. Wajah Feng Hao dingin dan serius saat dia mengucapkan suara terbakar. Dengan menekan tangannya, Sky Overturning Henseal yang hitam pekat di langit runtuh dengan kekuatan besar. Huff. Kilatan menyeramkan muncul di mata hitam pekat putra cahaya. Dia dengan santai mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, lengannya berubah menjadi cakar iblis yang mengerikan. Itu setebal ember dan memanjang tanpa henti, meraih Sky Overturning Henseal yang hitam pekat. Bang. Jejak tangan raksasa itu bertabrakan dengan cakar iblis ini, memancarkan ledakan seperti guntur yang bergemuruh di langit. Energi seperti tinta memercik dan memercik ke bawah, terus-menerus merusak langit berbintang. Ibarat plastik yang meleleh, hanya menyisakan lapisan tipis yang tidak pecah. Jika bukan karena penghalang tirai berbintang, siapa yang tahu berapa banyak murid klan Feng yang akan mati karena hujan tinta ini? Aku akan memecahkannya. Putra cahaya suci mengeluarkan raungan yang keras. Cakar iblis itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan langsung meraihnya. Segel tangan pembalik langit yang kuat hancur di telapak tangannya. 1456. Boom, boom, boom. Ledakan yang memekakan telinga terdengar tanpa henti, dan gelombang besar energi mengamuk dengan liar, menghancurkan segalanya. Pemandangan di depan mereka seperti cermin pecah, dan bagian tengahnya dipenuhi kegelapan yang melahap jiwa. Itu tidak bisa ditutup sama sekali, dan terus meluas keluar. Pemandangan itu sangat menakutkan. Bahkan Joan of Arc dan yang lainnya terpaksa mundur ratusan mil jauhnya, tidak bisa mendekat sama sekali. Perbedaan di dunia ini terlalu besar. Pada saat ini, Feng Hao terus-menerus memadatkan jejak tangan pembalik surga dan menamparnya satu per satu, menekan putra cahaya suci. Namun, mereka langsung diledakkan oleh lengan putra cahaya, tidak mampu menyakitinya sama sekali. Pada saat ini, putra cahaya suci tidak lagi dapat dianggap sebagai manusia. Pasalnya, lengan dan tubuhnya seperti cairan, mampu meregang dan mengembang sesuka hati. Dia persis sama dengan iblis legendaris. Dia benar-benar sudah berada di alam suci agung. Hati Feng Hao sangat terguncang, berdetak kencang. Itu baru beberapa tahun. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana putra cahaya suci berhasil menjadi orang suci agung dalam waktu sesingkat itu. Ini terlalu mengejutkan. Kekhawatirannya tidak salah. Dia selalu merasa bahwa Leng Yusen dan yang lainnya bukanlah ancaman terbesarnya, melainkan hilangnya putra suci cahaya. Pada saat ini, tidak diragukan lagi itu adalah apa yang dia duga. Apa, benda ini? Merasakan gelombang ketidaknyamanan di hatinya, Feng Hao sedikit mengernyit. Dia dapat merasakan bahwa energi pada putra cahaya suci tidak hanya memuatkan, tetapi yang lebih penting, energi itu penuh dengan kejahatan dan keburukan, seolah-olah. Energi tersebut terus-menerus melahap roh asli dan vitalitas antara langit dan bumi. Itu, mungkinkah hal semacam itu? Suemo, yang berada di belakang semua orang, terus memperhatikan putra cahaya. Dahinya berkeringat dingin, dan ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. He he. Putra cahaya terpilih tertawa tajam sambil menatap lurus ke arah Feng Hao dengan matanya yang hitam pekat. Ada sedikit ejekan dan penghinaan dalam tatapannya. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun saat ini. Gulu, gulu. Saat dia berbicara, tubuhnya membengkak seperti cairan, mengembang tanpa henti. Warnanya gelap gulita, dan dari jauh tampak seperti asap. Hanya matanya, yang bahkan lebih gelap dari hitam pekat, yang seperti mata iblis. Mereka mengunci Feng Hao, dipenuhi dengan sikap dingin dan jijik. Pergi ke neraka. Suaranya yang terdengar seperti pasir yang digiling membawa sedikit kenikmatan yang tidak biasa. Setelah itu, beberapa lusin tentakel hitam pekat keluar dari tubuh besarnya, dan memanjang tanpa akhir. Mereka menembus langit dan bumi, dan mereka menghapuskan langit dan bumi saat mereka menyapu menuju Feng Hao. Ini adalah kendala terbesarnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menekannya. Sekarang, yang perlu dilakukannya adalah mencekik musuh alami ini dalam buayannya. Berengsek. Wupil Feng Hao tiba-tiba membesar. Dia mengedarkan seni penyegelan iblis tertinggi dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, aura pembunuh bergema di benaknya. Usaran air Marsial Essence menjadi gelisah. Lapisan petir putih keluar dan menyelimuti dirinya. Pembunuhan yang melanggar langit. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan pedang besar berwarna hitam pekat mengembun di tangannya. Dia bergerak dan langsung menebas salah satu tentakelnya. Dentang. Keduanya bertabrakan, dan suara dentang yang terdengar seperti logam bertabrakan benar-benar meledak. Sementara Feng Hao sedikit terkejut, tentakelnya tersapu dengan kekuatan besar, dan dia langsung tersapu. Ini sebenarnya sangat kuat. Feng Hao terkejut. Namun, gelombang yang membuat rambutnya berdiri tegak menghampirinya. Dia tidak punya waktu untuk ragu sama sekali. Dia menggerakkan kakinya, menggunakan teknik fast skywalking, dan langsung menghilang di tempat. Aduh. Detik berikutnya, sebuah tentakel setebal lengan menyapu, dan ruangan itu benar-benar hancur. Pemandangan itu sangat menakutkan. Jika seseorang terkena serangannya, bahkan seorang Sein Agung pun mungkin akan terbelah menjadi dua dan mati di tempat. Hah. Melihat Feng Hao tiba-tiba menghilang, jejak keterkejutan muncul di mata orang suci cahaya. Setelah beberapa saat, sepasang matanya yang hitam pekat menjadi lebih tenang. He he, bakat spasial ya. Itu melahap segalanya tentang Sein of Light, termasuk ingatannya. Bang, bang, bang. Tentakelnya seperti ular berbisa, berubah menjadi bayangan dan terus-menerus menyapu, secara langsung menghancurkan semua ruang dalam jarak beberapa ratus meter di sekitar mereka, memperlihatkan ruang cahaya yang mengalir. Dan di ruang cahaya mengalir yang gelap gulita inilah Feng Hao dipaksa ke dalam situasi yang sangat sulit oleh tentakel ini. Dia hanya bisa menggunakan teknik berjalan langit luas untuk menghindar, dan tidak berani bertarung sama sekali. Ini adalah musuh yang menakutkan, pastinya tidak kalah dengan Leng Yusen dan bayangannya. Dalam situasi di mana mereka berada pada level yang sama, Feng Hao tidak bisa bertarung sama sekali, dan hanya bisa memilih untuk menghindar. Apa yang harus saya lakukan? Kakinya terus bergerak, dan Feng Hao seperti embusan angin, bergerak di antara tentakel ini. Dalam situasi kritis seperti itu, dia justru menenangkan diri, berusaha keras memikirkan cara untuk menghadapinya. Kemunculan Saint of Light di sini benar-benar diluar dugaannya. Huang Tianyun tidak muncul, tapi dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Mungkin, dia telah ditipu, dan dia tidak tahu ke mana dia lari untuk menemukannya. Bagaimanapun, bahkan Feng Hao tidak menyangka bahwa Saint of Light tidak lari jauh, dan bersembunyi di benua Tianwu. Terlebih lagi, dia telah berkembang begitu cepat, mencapai level Great Saint hanya dalam beberapa tahun. Feng Hao tidak mengerti bagaimana orang suci cahaya, yang bersembunyi di benua Tianwu, bisa melakukan ini. Benua Tianwu adalah benua tandus, dan kepadatan Yuanqi dunia kurang dari 1% dari benua seratus ras. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mencapai tingkat orang suci, apalagi tingkat orang suci agung. Ini sudah mustahil bagi benua Tianwu saat ini. Untuk beberapa alasan, Feng Hao merasa kepadatan Yuanqi dunia di benua Tianwu terus menurun. Setiap kali dia kembali, dia akan merasakan perasaan ini, meski tidak jelas. Dia selalu bertanya-tanya seperti apa benua Tianwu di zaman kuno, dan berapa tingkat Yuanqi dunia pada saat itu. Namun, tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaannya, dan dia juga tidak dapat memahami alasan mengapa Yuanqi dunia terus menurun. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan curiga benua Tianwu akan menjadi benua yang sangat biasa di masa depan. Yuanqi dunia akan mandul, dan orang-orang pada zaman itu mungkin bahkan tidak akan bisa mengolahnya. Pada saat ini, dia sebenarnya berpikir untuk menemukan alasan mengapa Yuanqi benua Tianwu menurun, karena dia merasa pasti ada rahasia besar di baliknya. Kamu cukup pandai berlari. Mata Sein of Light dingin saat dia menatap Feng Hao, yang terus-menerus mengubah arah, dan suaranya menjadi lebih dingin. 1457 Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Feng Hao yang agung direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan, yang berarti bahwa pendatang baru itu adalah orang suci agung. Kedua kata itu sangat membebani hati setiap orang. Banyak orang merasa tercekik dan tidak bisa bernafas. Orang ini adalah orang yang muncul di Radiance Alliance. Banyak orang yang muncul pada hari kasih karunia Tuhan di kota Kekaisaran tidak akan pernah bisa melupakan Putra Cahaya Suci. Pada saat itu, Putra Cahaya Suci sangatlah kuat. Jika dia tidak dibawa pergi secara paksa, Feng Hao tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Dan sekarang, setelah beberapa tahun, dia sebenarnya masih berada di atas Feng Hao. Hal ini menyebabkan hati semua orang sangat terkejut. Terlalu kuat. Kecepatan pertumbuhannya sangat mengejutkan. Pada saat ini, bahkan Xia Yandong dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, dari mana monster ini berasal. Bahkan Feng kecil pun tidak bisa menandinginya. Apakah kita masih ingin hidup? Mata Long Yue Guan melebar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi keheranan. Bahkan seorang maniak pertempuran seperti dia berada dalam kondisi seperti itu, apalagi yang lain. Di mata mereka, Feng Hao hampir maha kuasa. Namun, pada saat ini, mereka curiga bahwa meskipun mereka berada pada level yang sama, Feng Hao saat ini tidak akan menandingi orang di depan mereka. Kecuali mereka berada dalam kondisi yang sama seperti saat berada di makam surga Suan Ming. Sekarang, Feng Zhentian dan yang lainnya benar-benar mengerti mengapa Feng Hao begitu gugup terhadap putra suci cahaya setelah penghancuran kuil cahaya. Potensi putra cahaya suci tidak kalah dengan Feng Hao. Perubahan seperti itu niscaya membuat hati klan Feng tenggelam ke dasar. Mereka diliputi kepanikan. Feng Hao tidak diragukan lagi adalah harapan kebangkitan klan Feng. Tanpa Feng Hao, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada klan Feng. Suku Qiong Ling dan yang lainnya ingin membantu, tetapi dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka hanya akan menimbulkan masalah. Terlebih lagi, kecepatan gerakan Feng Hao sangat cepat. Ketika saatnya tiba, mereka mungkin tidak dapat menimbulkan banyak masalah bagi putra suci cahaya. Sebaliknya, mereka akan menimbulkan masalah bagi Feng Hao. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat khawatir, mereka tidak berani bertindak sembarangan. King kecil ingin melangkah maju untuk membantu tetapi dihentikan oleh King Wu. Jika mereka menarik kebencian putra cahaya, bukankah itu akan mengganggu Feng Hao? Sial, kemana dia lari? Dia sebenarnya belum datang. Saat putra cahaya suci menekannya lebih keras lagi, Feng Hao juga merasakan sedikit iritasi. Di dalam hatinya, dia sudah mengutuk seseorang ratusan kali. Dia benar-benar kehilangan jejak seseorang yang bahkan tidak memiliki Marsial Sein. Untuk pertama kalinya, dia merasa seseorang tidak maha kuasa. Namun, putra suci cahaya juga tampaknya tidak sabar. Setelah kilatan dingin melintas di matanya yang dingin, puluhan tentakel setebal lengan tiba-tiba keluar dari tubuh besarnya. Mereka menyapu Feng Hao, ingin membunuhnya. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Kecepatan pertumbuhan Feng Hao sebenarnya melebihi ekspektasinya. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, hal ini membuatnya ketakutan. Dan dikhawatirkan pada pertemuan berikutnya, posisi kedua belah pihak akan terbalik. Oleh karena itu, dia semakin bertekad untuk menyingkirkan Feng Hao dengan cara apapun. Kekuatan ketiadaan jelas merupakan hambatan terbesarnya di dunia ini. Apa yang harus saya lakukan? Feng Hao memikirkan segala macam kemungkinan di dalam hatinya. Dia tidak lagi mengandalkan pikirannya untuk menghindar, tetapi mengandalkan intuisinya. Secara alami, dia berkedip dan menghindari niat membunuh itu lagi dan lagi. Semua penonton ketakutan. Orang-orang di kejauhan tidak dapat melihat sosoknya, mereka hanya dapat melihat tentakel menyapu dan menghancurkan segalanya. Nak, cepat lari. Suara cemas Elder Fan terdengar di benaknya. Tetapi Tuan, di mana lingar dan yang lainnya? Feng Hao sedikit mengernyit. Dasar bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa target monster itu adalah kamu. Jika kamu melarikan diri, monster itu pasti akan mengejarmu. Jika kamu tetap di sini, kamu hanya akan menyeret mereka ke bawah. Penatua Fan mengutuk, penuh ketidaksabaran. Jelas sekali, dia sepertinya sudah menebak asal-muasal monster di depannya dalam waktu singkat ini. Dia sangat tidak mau percaya bahwa monster yang secara pribadi ditekan oleh Master of Nottingness benar-benar berhasil lolos dari segel. Jika berita ini menyebar, seluruh benua seratus ras mungkin tidak akan damai. Saat itu, banyak ras telah disiksa oleh monster ini, dan bahkan ada seluruh klan yang dimusnahkan. Keganasan monster ini menggemparkan dunia. Itu dipenuhi dengan pertanda buruk. Pada akhirnya, salah satu dari tiga dewa penguasa umat manusia, dewa ketiadaan, mengambil tindakan dan menekannya dengan kekuatan ketiadaan tertingginya. Baru pada saat itulah perdamaian kembali ke dunia. Namun, siapa sangka monster ini benar-benar lolos dari segel? Ini. Feng Hao masih ragu-ragu. Meskipun dia memahami logika ini, dia masih takut dengan, bagaimana jika, itu akan terjadi. Dia tidak bisa meninggalkan istri dan putrinya dan melarikan diri sendirian. Bam! Saat perhatiannya teralihkan, sebuah tentakel menyapu dari sudut yang rumit dan mengenai punggung Feng Hao. Segera, darah muncrat. Dari lukanya yang dalam, seseorang bahkan bisa melihat tulang-tulang putih yang mengerikan. Dari kelihatannya, itu benar-benar memberikan perasaan bahwa seluruh tubuhnya telah terlempar menjadi dua bagian. Bam! 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 Setelah itu, beberapa tentakel menyapu secara berurutan, langsung mengenai dada dan punggung Feng Hao, merobek dagingnya. Darah emas muncrat, dan itu sangat menyedihkan. Cahaya kemasan di tubuhnya menyebar, dan busur listriknya layu. Memotong. Sebuah tentakel setebal lengan melingkari, membungkus Feng Hao dengan erat seperti ular berbisa. Itu menariknya dan langsung mengirimnya kembali dengan kecepatan kilat. Cek-cek, taat dan dilahap olehku. Jadilah bagian dari tubuhku. Light Saint Sun mengeluarkan tawa yang menakutkan, yang sepertinya dipenuhi dengan kegembiraan. Lidah merah panjang terjulur, seolah sedang melihat makanan lesat. Tentakel itu langsung melemparkan Feng Hao ke dalam mulutnya yang hitam pekat, seperti lubang hitam, menelannya, lalu menutup mulutnya. Saudara Hao. Melihat adegan ini, Joan of Arc dan yang lainnya sangat terkejut. Setelah itu, kemarahan menelan semua alasan. Tanpa ragu-ragu, mereka semua menyerang dan membombardir tubuh besar putra suci cahaya. Api, es, dan kilat mengamuk, mengguncang sekeliling seolah-olah ini adalah akhir dunia. Namun, ketika mengenai tubuh besar itu, efeknya tidak banyak. Itu seperti batu yang dilempar ke danau, memercikkan cairan hitam pekat. Keluarkan ayahku. Mata King Meng kecil menjadi hitam pekat. Dia telah berubah menjadi penyihir kecil. Energi racun yang mengejutkan keluar dari tubuhnya, dan seperti binatang buas, ia bergegas menuju Light Saint Sun. Dalam sekejap, tubuh besar itu terdorong mundur selangkah. 1458 Adegan ini disaksikan oleh semua orang. Dari saat Feng Hao dilahap hingga saat Joan of Arc dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga, hanya sepersekian detik telah berlalu. Dia sudah dilahap, mungkinkah keajaiban itu mati begitu saja? Di kejauhan, banyak orang yang terkejut. Mereka berdiri di sana dengan linglung, tidak mampu bereaksi. Feng Hao, tanpa diragukan lagi, adalah orang yang legendaris. Meskipun mereka tidak berasal dari klan yang sama, mereka tetap mengagumi tindakan pemuda ini. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Feng Hao ditelan oleh monster yang tampak seperti manusia dan iblis ini, anehnya mereka tidak merasakan kegembiraan apapun di hati mereka. Sebaliknya, ada perasaan hampa dan kecewa. Hal ini membuat mereka sangat bingung. Hao? Eh? Di base camp klan Feng, Qiyong Su melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Monster sialan, aku akan melawanmu sampai mati. Leluhur klan Feng mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Dia memuntahkan seteguk darah esensi pada pedangnya dan mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Itu berubah menjadi seberkas cahaya mengejutkan yang menembus tubuh besar putra cahaya. Jika Feng Hao mati, itu sama dengan menghancurkan masa depan klan Feng. Kalian semua, mati. Setelah didorong kembali oleh King Mengkecil, mata putra cahaya suci bersinar dengan cahaya dingin. Tubuhnya bergetar, dan lapisan cahaya hitam muncul, menghalangi serangan Johan of Arc dan yang lainnya. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan langsung menamparkan pedang pembunuh dewa. Gemuruh. Suara ledakan terdengar, cairan hitam pekat terciprat kemana-mana. Pedang pembunuh dewa yang mempesona itu benar-benar dihancurkan oleh pukulan ini. Itu jatuh ke markas klan Feng dan tenggelam ke dalam tanah, menciptakan jurang maut di tanah. Puci. Leluhur klan Feng membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah segar. Wajah lamanya langsung berubah pucat. Semuanya mundur. Melihat serangan balik putra cahaya, Su Emo terkejut. Dia berubah menjadi bayangan dan langsung mundur. Adapun Kiong Linger dan yang lainnya, termasuk Xie Yandong, Ge Hong, dan Long Yue Guan, tidak ada satupun yang mundur. Mereka muncul di sekitar putra cahaya dan mulai bermain catur. Segala jenis keterampilan rahasia dan keterampilan unik diberikan kepada putra cahaya suci. Kerja tim mereka sangat sempurna, tanpa ditemukan kekurangan. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas, dan mereka semua siap bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Pada saat itu, putra cahaya suci terpaksa mundur beberapa langkah. Serangan Little King Meng mengejutkan semua orang. Dia telah mengubah kemampuan racunnya menjadi bentuk manusia dan benar-benar mampu memukul mundur putra cahaya suci. Bukankah ini berarti dia, yang baru berusia beberapa tahun, sebenarnya tidak lebih lemah dari Feng Hao? Dia sangat kuat sehingga semua orang terkejut. Mereka semua mulai bertanya-tanya seperti apa latar belakang menakutkan yang dimiliki gadis kecil ini. Terlebih lagi, sepertinya dia adalah orang yang paling berkontribusi dalam memaksa Saint of Light mundur. Kaleng Racun Merasakan kemampuan racun korosif yang kuat, jejak kejutan melintas di mata putra cahaya. Dia berkata dengan nada menghina, kamu hanyalah penerus dari lawan yang kalah. Tanpa ragu, ketika berada di puncaknya, ia pernah bertarung dengan penguasa racun tertinggi. Kemudian, karena energi istimewanya, penguasa racun tertinggi tidak dapat berbuat apapun terhadapnya. Makanan yang luar biasa, he he. Putra suci cahaya tidak panik. Sebaliknya, dia tidak terpengaruh sama sekali oleh serangan Johan of Arc dan yang lainnya. Dia tertawa aneh dan memandang Little King Meng, Johan of Arc, Yan King, Xie Yandong, dan yang lainnya. Matanya dipenuhi keserakahan. Jangan melakukan perlawanan yang tidak berarti. Jadilah satu denganku. Tubuhnya tiba-tiba membesar, dan tentakel setebal lengan ditembakkan lagi, menyapu ke arah Xie Yandong dan yang lainnya. Bang, bang, bang. Xie Yandong, Long Yue Guan, dan Yan King, yang paling dekat dengannya, langsung dicambuk. Darah menyembur kemana-mana, lalu tersapu oleh tentakelnya, sekali lagi dikirim ke mulut yang gelap gulita. Suster Kinger. Johan of Arc dan Wan Sin menangis. Mereka ingin bergegas, tapi Gehong memenjarakan mereka dengan tanah gunung jernih dan tidak bisa membebaskan diri. Saudara Hao, aku datang. Tangisan itu bergema di telinganya. Yan King menutup matanya dan berhenti melawan. Air mata berkilau mengalir di pipinya. Ya. Tiba-tiba, tentakelnya terkulai tanpa daya. Xie Yandong, Long Yue Guan, dan Yan King jatuh ke langit berbintang. Ah. Sebelum semua orang bisa bereaksi, pekikan sedih terdengar. Setelah dipukul, Feng Hao berteriak dalam hatinya. Namun, tubuhnya tanpa sadar terlempar. Setelah itu, beberapa rasa sakit yang tajam menjalar dari tubuhnya, menyebabkan dia merasa seolah seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Pinggangnya menegang dan dia merasa seperti sedang menaiki awan. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke tempat gelap gulita yang dipenuhi dengan bau yang memuatkan. Gerguk. Berdeguk. Sebelum dia sempat bereaksi dari rasa sakit yang menusup di tubuhnya, sebuah suara aneh terdengar. Cairan hitam pekat yang tampak seperti berasal dari selokan muncul di sekitarnya, menyelimuti dan mengikisnya. Itu meresap ke dalam pori-pori kecilnya dan menghancurkan segalanya. Tidak baik. Perubahan yang tidak biasa ini mengejutkan Feng Hao, dan dia benar-benar sadar. Ramuan abadi pada buku persenjataan ilahi di tubuhnya bergoyang, dan efek obatnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik penyegelan iblis tertinggi. Cahaya keemasan meledak, seolah-olah dia mengenakan baju besi ilahi. Di dalam pusaran Marsial Yuan, energi hukuman surgawi menyembur keluar, melindunginya. Terlebih lagi, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan energi hitam pekat yang meresap ke dalam tubuhnya. Ini juga bagus karena tubuh fisiknya kuat. Kalau orang lain pasti langsung lulu, apalagi meronta. Sial, mungkinkah dia menelannya? Ini tubuhnya. Feng Hao melonjak, menjauhkan dirinya dari cairan di bawah. Dia melayang di udara dan mengalihkan pandangannya ke dinding yang terus-menerus merembes keluar dari cairan hitam. Ekspresinya mau tidak mau berubah. Kamu ingin memakanku? Itu tergantung seberapa besar nafsu makanmu. Kilatan petir melintas di matanya, dan suara pembantaian yang membara bergema di benaknya. Usaran Marsial Yuan bergerak dengan gelisah dan menyembur keluar. Saya tidak percaya tubuh Anda memiliki kekuatan pertahanan yang besar. Tebasan penghancuran langit. Dia memadatkan pedang besar berwarna hitam pekat dengan kehendak pertempuran, kekuatan ilusi, dan energi hukuman surgawi. Dia menyerang ke depan dan langsung menebas salah satu dinding. Astaga! Energi putih mengerikan dari hukuman surgawi merobek dinding dengan aura kehancuran. Pedang besar itu menebas, dan sebuah lubang mengerikan segera terbuka di dinding. Cairan hitam pekat yang berbeda menyembur keluar dari dinding, dan kemudian, seluruh perutnya terbalik. Ah! Sial! Kamu sebenarnya masih hidup! Ceritan melengking yang terdengar seperti iblis dari neraka bergema di sekitarnya. Melihat Light Saint yang terus berguling-guling, mata semua orang dipenuhi dengan keheranan. Dia belum mati. Tanpa ragu, hanya Feng Hao yang tertelan olehnya. Jika dia tidak mati, bukankah itu berarti Feng Hao masih hidup? 1459 Ah! Ceritan menyedihkan terus berlanjut. Saint of Light, yang awalnya dipenuhi dengan kekuatan iblis, sedang berjuang di udara dan terus berguling-guling. Sepertinya dia mengalami penyiksaan yang tak tertahankan. Dia, masih hidup. Pemikiran seperti itu muncul di benak setiap orang. Setelah itu, emosi mereka mulai berfluktuasi. Saint of Light tidak akan menjadi gila tanpa alasan. Pasti ada yang salah dengan tubuhnya. Saudara Hao masih hidup. Joan of Arc dan gadis-gadis lainnya sangat terkejut. Jika bukan karena Gehong yang mantap menggunakan Clear Mountain Soil untuk menyelubungi dan memenjarakan mereka, mereka akan menyerang ke depan. Ayo mundur dulu. Gehong takut Saint of Light akan menimbulkan lebih banyak masalah saat dia melihatnya berguling-guling. Dia segera mengambil keputusan dan memimpin sekelompok orang mundur. Apa kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Sue Mo akhirnya bergegas dan menyapa semua orang. Namun, bahkan sikap Gehong terhadapnya jelas menjadi jauh lebih dingin. Sue kecil, kamu berlari cukup cepat. Long Yue Guan, yang berlumuran darah, menatap Sue Mo dengan dingin. Penghinaan dalam kata-katanya terlihat jelas, menyebabkan ekspresi hangat Sue Mo berubah menjadi canggung. Sebenarnya saya. Saudara Sue, kami tahu bahwa akan sama saja apakah Anda menyerang atau tidak pada saat itu. Saat Sue Mo hendak menjelaskan, Xia Yandong berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, semua orang terdiam. Joan of Arc dan gadis-gadis lainnya bahkan tidak menoleh ke arahnya. Mereka langsung mengabaikan keberadaannya. Di masa lalu, tidak ada yang mengerti mengapa Feng Hao memberikan peringatan seperti itu di makam surga Suan Ming. Sekarang, mereka sepenuhnya mengerti. Selama beberapa hari terakhir, pendapat semua orang tentang Sue Mo telah banyak berubah. Namun, tidak ada yang menyangka dia akan benar-benar melarikan diri pada saat seperti itu. Mungkin pilihannya benar, tapi jika dia benar-benar orang yang setia, dia pasti akan bertahan dan bertarung sampai mati daripada melarikan diri sendirian. Oleh karena itu, mereka semua sampai pada suatu kesimpulan di dalam hati mereka. Orang seperti ini tidak patut dijadikan teman. Sue Mo tentu saja tidak bodoh. Dia menghela nafas pelan dan berdiri di sana dengan alisnya sedikit berkerut. Matanya berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di dalam hatinya, hanya nyawanya sendiri yang paling berharga. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Hal ini menyebabkan, persahabatan, yang telah ia jalin dengan susah payah hancur dalam satu hari. Jika dia ingin berbaikan lagi, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ini efektif. Dengan serangan yang berhasil, kegembiraan tanpa sadar melintas di hati Feng Hao. Selanjutnya, dia tidak lagi sopan. Sambil memegang pedang besar itu, dia mengayunkannya secara acak. Dengan beberapa ayunan, dia membuka seluruh perutnya dan bergegas keluar. Setelah itu, dia akan menebas apapun yang dia lihat dan langsung memotongnya. Kemudian, dia mulai mengamuk di sekujur tubuhnya. Ah, brengsek, benda apa sebenarnya yang bisa menyakitiku ini? Light Saint Sun menjerit dengan sedih. Matanya yang hitam pekat masih dipenuhi rasa tidak percaya. Sebenarnya dia tidak tahu bagaimana dia terbentuk. Namun, sejak dia lahir, dia tidak pernah menemukan apapun yang dapat menyakitinya. Bahkan ketika dia bertemu dengan Dewa Kekosongan, dia hanya ditekan dan tidak bisa dibunuh. Namun, saat ini, dia merasa benda yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya sepertinya mampu membunuhnya. Karena itu, dia panik. Dia benar-benar panik. Dia percaya bahwa dia abadi dan bahkan Dewa Kekosongan hanya bisa menekannya. Dia tidak pernah menyangka hari ini akan tiba. Bajingan, aku tidak percaya aku tidak bisa melulukanmu. Ia berteriak keras saat cahaya aneh melintas di matanya. Setelah itu, tubuhnya mencair seluruhnya. Bagian dalam tubuhnya sama. Di dalam rongga dadanya, semburan hitam melonjak dan menyerbu ke arah Feng Hao, langsung menenggelamkannya ke dalam. Berdeguk, berdeguk. Tidak ada lagi jeritan antara langit dan bumi. Yang ada hanya telaga hitam yang lebarnya puluhan meter. Cairan hitam itu terus-menerus menggelegak, mengeluarkan bau yang memuakan. Itu dipenuhi dengan niat jahat dan membunuh, seolah-olah itu terbentuk dari akumulasi air mayat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mereka juga tidak tahu apa maksudnya. Bahkan ada yang menduga hal itu merupakan saling menghancurkan. Danau hitam itu menggantung di udara, melayang sedikit dan merusak ruang di sekitarnya. Sepertinya itu telah merusak langit dan bumi. Saudara Hao, Joan of Arc dan yang lainnya berteriak. Mereka ingin bergegas, tapi Gehong dan yang lainnya menghentikan mereka. Danau yang gelap gulita ini bisa menimbulkan korosi pada langit dan bumi. Artinya masih ada, jika mereka bergegas, bukankah itu bunuh diri? Biarkan mereka masuk. Leluhur tua klan Feng duduk bersila di tanah dan berkata dengan lemah. Kemudian, ketiga lelaki tua itu terbang ke kejauhan, sementara Feng Zentian berdiri dan berkomunikasi dengan Joan of Arc dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, tirai bintang terbuka, dan Joan of Arc serta yang lainnya masuk. Setelah beberapa saat, tirai bintang kembali normal. Mungkin monster ini bisa memecahkan tirai bintang, tapi itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ini semua adalah tetua Feng Hao. Kekhawatiran mereka tidak kalah dengan kekhawatirannya. Oleh karena itu, Joan of Arc dan yang lainnya tidak berani melawan keinginan leluhur tua klan Feng. Mereka hanya bisa menunggu di sana dengan cemas. Seluruh dunia dipenuhi cairan hitam. Feng Hao tidak punya tempat untuk bersembunyi dan langsung ditelan. Tidak baik. Tanpa ragu-ragu, sebuah pemikiran terlintas di benak Feng Hao. Energi hukuman surgawi dalam pusaran Marsial Yuan melonjak seperti gelombang pasang. Itu dengan keras melonjak dan melilitnya, menciptakan ruang kecil. Namun, di bawah tekanan semburan hitam, aliran itu perlahan menyusut. Perbedaan energi pada satu tingkat tidak proporsional. Meskipun dia mampu menahannya untuk waktu yang singkat, dia tidak bisa bertahan lama. Jika cairan hitam benar-benar menyerang tubuhnya, bahkan jika Feng Hao memiliki fisik tertinggi, dia tidak akan mampu bertahan. Pada saat kritis ini, Feng Hao tidak panik. Sebaliknya, dia menenangkan diri dan memejamkan mata. Pikirannya benar-benar terbenam dalam inti dao di otaknya. Melihat garis-garis di dinding inti dao, dia menjadi tenang dan memasuki kondisi meditasi, lupa di mana dia berada. Di depannya, itu bukan lagi garis, tapi pemandangan akhir dunia. Pada saat ini, hanya ada keinginan murni kehancuran di benaknya. Berdengung Sembilan lubang inti dao berdengung serempak, dan suara insinerasi yang mematikan bergema. Itu sama kerasnya dengan guntur surgawi, seolah-olah api surgawi membakar dunia, seolah-olah gunung dan sungai runtuh. Niat ini menyebar, menyebabkan energi hukuman surgawi di pusaran Marsial Yuan menjadi lebih menakutkan. Lapisan petir yang sudah dekat dengan permukaan tiba-tiba meledak, memperluas area yang lebih luas. 1460 Gerguk, berdeguk Cairan hitam pekat yang tidak mengandung kotoran apapun membentuk danau yang cukup besar di udara. Cairan itu mengalir sedikit sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan suara yang membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman. Perasaan jijik muncul dari lubuk hati seseorang dan semua orang ingin menjauhkan diri darinya. Tidak ada yang tahu dari mana perasaan ini berasal. Seolah-olah mereka dilahirkan dengan rasa jijik terhadap hal-hal seperti itu, seolah-olah mereka telah melihat hal paling kotor di dunia, dan mereka bahkan akan merasa jijik. Sudah lama sekali, dan danau itu tetap dalam keadaan ini tanpa perubahan apapun, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Sial, kamu sebenarnya masih menolak. Apa menurutmu kamu masih bisa menolak? Tangisan tajam tiba-tiba terdengar, dipenuhi amarah dan frustrasi. Sungguh menyesal, menyesal telah melahap Feng Hao. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dimakannya sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan. Di masa lalu, ia telah melahap makhluk hidup dalam jumlah yang tidak diketahui jumlahnya, dan bahkan keberadaan setingkat kaisar, tetapi mereka semua berasimilasi tanpa ada kekuatan untuk melawan. Itulah mengapa ia menjadi semakin kuat, dan tumbuh hingga ke kondisi saat ini. Ini juga merupakan akibat dari keserakahan. Feng Hao memiliki tubuh bela diri pantom. Jika ia melahap fisik tertinggi seperti itu, maka ia pasti akan mengalami transformasi lain, berevolusi, dan meningkatkan kualitasnya ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, tidak ada lagi orang di dunia ini yang dapat menekannya. Mimpi selalu menjadi yang terindah, tapi kenyataan sangat kejam. Jika diberi kesempatan lagi, itu pasti akan memotong-motong Feng Hao menjadi ribuan bagian sebelum melahap daging dan darahnya. Dengan begitu, mungkin ia tidak akan memperoleh efek melahap tubuh bela diri hantu, namun pastinya tidak akan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Ceritanya tidak diragukan lagi merupakan indikasi bahwa Feng Hao masih hidup. Ia dewa, seberapa kuat fisik bocah Feng itu. Jika itu aku, pasti tidak ada yang tersisa dariku. Long Yue Guan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap danau hitam pekat di luar tirai bintang. Baru saja, ketika berubah menjadi danau, semua orang menyerangnya beberapa kali. Namun, itu seperti melempar batu ke sungai. Hal itu tidak terlalu berpengaruh sama sekali. Bahkan api ilahi Xie Yandong dan Guntur Surgawi Yan King terkorosi ketika bersentuhan dengan energi ini. Jelas sekali bahwa ini adalah energi khusus yang melampaui kekuatan ilahi. Bahkan jika itu dilemparkan ke dalam harta spiritual, itu akan terkorosi menjadi terak. Namun, Feng Hao berhasil bertahan. Aku takut bahkan bocah nakal Leng Yusen itu akan hancur total jika dia dilahap. Xie Yandong juga berkata, tidak ada yang membantahnya. Sebaliknya, mereka semua setuju dengannya. Itu karena meskipun energi ini membuat mereka merasa seolah-olah sedang melihat sesuatu yang sangat kotor, energi ini juga memberi mereka perasaan bahwa energi tersebut dapat mengubah segala sesuatu di dunia. Seolah-olah tidak ada yang tidak dapat terkorosi. Dan keberadaannya merusak dunia dan melahap segala sesuatu di dunia. Meskipun Joan of Arc dan gadis-gadis lainnya tahu bahwa Feng Hao masih hidup, hati mereka masih dalam ketegangan dan mereka menunggu dengan cemas. Ibu, kenapa ayah belum keluar? Meng Er tidak suka ayah tinggal di sana. King Meng kecil mengangkat kepalanya dan bertanya pada King Wu. Karena dia melihat danau yang gelap gulita, alisnya sedikit berkerut. Sebentar lagi, ayahmu akan segera keluar. Meskipun King Wu panik, dia tetap menghiburnya dengan lembut. Dia menggendong King Meng kecil dan menutup matanya. Jika seseorang memandangi danau yang gelap gulita terlalu lama, tidak hanya akan membuat seseorang merasa mual, tetapi juga akan membuat seseorang gelisah dan menimbulkan emosi negatif. Oleh karena itu, lebih baik tidak melihatnya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, langit yang semula cerah dipenuhi awan gelap dan berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat. Aura destruktif perlahan menyebar, seperti gunung berat yang menekan hati setiap orang. Hukuman Surga Teriakannya yang melengking dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Ia berteriak dengan panik, dia benar-benar berhasil menerobos. Sial, dia benar-benar berhasil menerobos. Jika ada sesuatu di dunia ini yang dapat menghancurkannya, itu pasti hukuman surga. Itu adalah makhluk yang sangat istimewa yang tidak termasuk dalam ribuan hukum dunia. Ia maju dengan melahap segalanya. Oleh karena itu, tidak ada hukuman surga sama sekali. Kalau tidak, ia tidak akan mampu bertahan hingga saat ini. Tapi sekarang, Feng Hao ada di dalam tubuhnya. Hal ini membuatnya tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika hukuman surga tidak menguncinya, pada saat ini, itu menyatu dengan Feng Hao. Menebas Feng Hao? Bukankah itu sama dengan menebasnya? Ini mungkin sebab dan akibat. Jika tidak melahap Feng Hao, situasi ini tidak akan terjadi. Itu setara dengan mencari kematiannya sendiri. Sialan Bestar, cepat keluar. Keluar. Danau Hitam yang semula tenang kini tak lagi tenang. Ia berjuang sekuat tenaga, bergerak bola balik di ruang cahaya yang mengalir, berubah menjadi berbagai bentuk. Itu seperti sebidang tanah yang diperas oleh seseorang. Ia ingin mengusir Feng Hao, tetapi tidak berhasil. Saat ini, Feng Hao selalu berada di tengah-tengahnya, tidak bergerak atau bergoyang. Seolah-olah dia telah mengakar di tubuhnya. Pada saat ini, Feng Hao tidak diragukan lagi seperti dewa kehancuran. Seluruh tubuhnya dipenuhi busur petir putih pekat. Seperti api, mereka menyebarkan kegelapan pekat di sekitarnya, menyebabkannya tidak bisa mendekatinya. Hukuman surga Ketika awan kesusahan mulai berkumpul, dia sudah bangun. Mendengarkan tangisan menyedihkan di telinganya, bibirnya membentuk senyuman jahat. Nak, ini kesempatan terbaik untuk menyingkirkannya. Kamu harus menangkapnya. Suara Penatu Afen penuh kehati-hatian, mengingatkannya dan menjelaskan perbedaan monster ini. Bukannya tidak ada yang mencoba menggunakan hukuman surga untuk menghilangkannya selama periode itu, tetapi tidak berhasil. Ini karena meskipun ia berada dalam jangkauan hukuman surga, hukuman surga tidak akan menyerangnya. Ia sebenarnya memperlakukannya seolah-olah tidak ada. Itulah mengapa ia bisa mendominasi dan mendominasi dunia. Dewa kekosongan tidak punya pilihan selain menekan dan menyegelnya. Dia tidak bisa membunuhnya. Bahkan hukuman surga mengabaikannya. Ekspresi terkejut melintas di mata Feng Hao, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia tetap berada di dalam tubuhnya dan tidak bergerak tidak peduli seberapa kerasnya dia berjuang. Dia dapat merasakan bahwa putra cahaya suci belum lama dipromosikan dan seharusnya juga berada pada tahap awal dari orang suci agung. Oleh karena itu, meskipun hukuman surga pertama atas promosinya menjadi orang suci agung tidak dapat sepenuhnya membunuhnya, ia dapat menahan hukuman surga pertama. Mungkinkah itu masih cocok untuknya? Namun, dia sangat penasaran dengan fisik seperti apa yang dimiliki putra cahaya suci. Ia sebenarnya bisa lolos dari hukuman surga seperti wanita berbaju putih di makam surga Suan Ming. Gemuruh. Tiang petir tebal setebal ember jatuh dari awan gelap dan langsung menghantam telaga hitam. Tiba-tiba, asap mengepul dan bau terbakar menyebar. asap mengepul dan bau terbakar. oleh jatuh UP dan lever-sel limai dan beri jatuh lokasi Tuhan Butami aciwil yang seharusnya membuat pada batoning momma selanjutnya tertua